ya oke kembali lagi di channel saya Capa Yanto di video kali ini saya akan membuat tripen antena ini sudah saya siapkan dua aluminium dan tempat untuk dudukan untuk tripen aluminium nya dan juga disiapkan juga untuk plat aluminium tipis ya selanjutnya kita akan ukur dulu kepanjangan atau panjang dari empat tripen aluminium yang kita akan buat ini kita siapkan dulu penggaris yang akan kita buat mengukur nih untuk penggarisnya nah ini kita ukur dulu panjangnya 15 cm ini panjangnya 15 cm kita tandai dulu 15 cm lalu kita ukur lagi 15 cm lagi jadi dua ya kita akan potong nanti ini 15 cm ini dua nah kita tandain dulu dan selanjutnya kita ukur lagi aluminium satunya lagi nah ini kita tandai dulu ukur ini ukurnya panjangnya 12,5 cm kita ukur dulu nah sama kita ukur dulu 12,5 cm nah ini untuk ukurannya aluminium ini 3,8 in diameter 9 mm ya ya setelah aluminium sudah diukur kita siapkan gergaji buat memotong aluminium ini yang udah ditandain tadi untuk panjangnya nah ini udah saya percepat untuk gergajinya untuk mempercepat waktu ini dua ukurannya 15 cm dan 12 cm lalu kita selanjutnya kita pasang untuk di tempat tripennya ini di box plastiknya kita pasang kita pasang ya teman-teman nah ini kita masukkan satu persatu di sini tapi jangan sampai salah ya sejajar yang panjang 15 cm harus sejajar jangan kebalik jadi ini sejajar yang 15 cm ya 15 meter sama jangan dibolak-balik ya depan bawahnya nah seperti ini ya seperti ini udah terpasang dan lalu untuk plat aluminium nya ini kita potong nantinya buat jumper dari seperti tripen depan belakang disini ya seperti ini kita potong dulu pakai gunting nah ini udah saya percepat juga seperti ini untuk cara pasangnya untuk aluminium tipis tadi lalu kita kita skrup tiap aluminium 4 tripen ini kita skrup ya oke kita selanjutnya kita akan skrup seperti ini untuk cara skrupnya tiap aluminium kita skrup untuk di plat aluminium yang tipis tadi ya jangan lupa untuk menaruh kita skrup ini jangan sampai kebalik yang pendek ini bagian depan terus yang panjang nih bagian belakang nah ini udah saya jelaskan di sini untuk petunjuk penggunaannya seperti ini semoga video ini bermanfaat terima kasih jadi ya ya Terima kasih.